Selamat pagi, Pak. Saya ke tamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka Selaturahmi di hari yang fitri ini, di hari raya itu fitri ini. Dan tadi kami banyak berbincang-bincang tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal-hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling dilaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Yang paling penting itu. Terima kasih. Dan juga makan opor bersama-sama. Itu saja. Baik. Kepada pemimpin kita, kepada presiden kita. Dan saya mendapat kehormatan, diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami. Dan saya dan Mas Didit, kemudian kita berbincang-bincang secara ringan. Kita sama-sama cocok tinggal di Bogor. Dan saya kira intinya itu, tadi juga selain itu Pak ya, saya tadi makan bakso. Bakso dan tempe, tempe bacem. Opor. Ada dua macam Pak yang opor. Saya kira itu rekan-rekan ya. Jadi terima kasih Bapak Presiden untuk kena menerima kami. Kehormatan besar dan kami optimis menghadapi tahun yang akan datang ini. Saya tidak mau memprediksi terlalu jauh, karena ini hari lebaran. Dan ini betul-betul suasana-suasana lebaran yang sangat cair, sangat baik, dan suasana-sangat kekeluarkan sekali. Tidak ada pembicaraan, jangan kan 2004-2003 tidak dibicara. Pak Prabowo, Alhamdulillah, bisa bersilaturahmi dengan Ibu Mega. Satu meja dengan keluarga beliau, dengan Mas Nana, dengan Ibu Berwan. Dan Pak Prabowo didamping oleh keluarga beliau dan saya, Tuh Tata Pak Bigi. Pembicaraan santai, tidak berbicara politik sama sekali. Tidak bicara tentang hal-hal yang serius. Dengan kedatangan Pak Prabowo dan kemudian silaturahim, itu kan juga menunjukkan bagaimana persahabatan di dalam politik, persahabatan sebagai sesama pemimpin, itu juga dibangun. Dan terkait dengan 2024, tidak ada pembahasan terkadang tersebut, karena momentumnya memang momentum untuk Idul Fitri. Tadi Bapak Presiden, Bapak Jokowi juga video call dengan Ibu Mekawati sekarang.